Intro Lagi, hacker menyerang sistem perbankan Indonesia. Bank Syariah Indonesia jadi korban. Empat hari BSI alami gangguan layanan. Nasabah merugi. Mengapa serangan siber kerap terjadi? Saya, Nilu Puspa, mencari jawaban. Saya berhubungan, sudah berapa hari kita musahkan uang tidak bisa. Protes keras atas tragedi terhentinya layanan perbankan BSI. Kami menemukan indikasi adanya dugaan gitu ya, dugaan serangan siber. Sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan juga melakukan temporary switch off ya. Bermasalah itu kalau bisa menurut. Oke, ada informasi tidak dari BSI? Sama sekali tidak ada ya. Bahkan kita tahunya pertama kendala teknis, itu pun dari media sosial. Kalau kita bicara soal kebocoran data yang kemudian beredar di media sosial, Anda meyakini itu adalah hal yang benar? Kalau saya benar. Boleh kita buka ya? Ini file-file yang di-upload sementara oleh si ransomware Lockpit. Ini tidak kami tayangkan secara utuh karena sekali lagi menyangkut keamanan. Jelas sekali semua datanya sampai dengan nomor teleponnya ya mas? Sampai nomor teleponnya. E-mailnya juga, itu kurang lebih ada jutaan itu data di sini. Kita menimbulkan bahwa ada serangan virus ransomware. Dan ini saya kira bukan sesuatu hal yang terlalu aneh ya, walaupun kita tidak menghendaki. Tapi kemudian efek lain yang muncul adalah adanya kebocoran data nasabah. IHK meragukan juga data yang muncul di dark web begitu. Aktivitas perbankan Bank Syariah Indonesia atau BSI sempat alami kelumpuhan total pada 8 Mei 2023. Serangan siber diduga jadi penyebab. Apa yang sebenarnya terjadi? Kasus ini berawal dari sejumlah layanan transaksi nasabah, mulai dari ATM, teller, hingga mobile banking yang tak bisa beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Gangguan yang terjadi dalam sistem digital Bank Platmerah ini dilaporkan terjadi selama 4 hari berturut-turut. BSI menyatakan bahwa gangguan layanan terjadi karena bank tengah melakukan pemeliharaan sistem. Lewat akun Instagramnya, BSI pun meminta maaf atas gangguan ini. Namun, pernyataan berbeda dilontarkan Menteri BUMN Erick Thohir. Pada 10 Mei 2023, Erick menyebut gangguan disebabkan adanya serangan siber terhadap sistem BSI. Dan pada 11 Mei 2023, Direktur Utama BSI, Heri Gunadi, mengadakan konferensi pers. BSI mengaku telah menemukan dugaan serangan siber yang membuat jaringan mereka error, serta memastikan seluruh layanan sudah pulih dan dapat digunakan kembali. Kami menemukan indikasi adanya dugaan gitu ya, dugaan serangan siber. Sehingga kami perlu melakukan evaluasi dan juga melakukan temporary switch off. Namun pernyataan Direktur Utama BSI ini belum melegakan hati para nasabah. Di lapangan, sejumlah nasabah mengaku masih gagal dalam melakukan transaksi lewat layanan digital. Di sisi lain, kelompok peretas Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan layanan yang menimpa BSI. Hal ini mereka sampaikan lewat media sosial Twitter 13 Mei 2023. Negosiasi disebut sempat terjadi antara peretas dengan pihak BSI. Lockbit mengancam akan membocorkan semua data nasabah di situs web jika BSI tidak memberikan sejumlah uang tebusan. Hingga tengkat waktu yang ditentukan 15 Mei, BSI disebut tidak memenuhi keinginan tersebut. Dan pada 16 Mei 2023, melalui akun Twitter mereka, Lockbit menyebut telah membocorkan data nasabah BSI di situs gelap. Benarkah? Yang jelas pihak BSI menjamin data nasabah aman. Lantas apa itu serangan ransomware yang diduga menyerang sistem Bank Syariah Indonesia? Ransomware adalah serangan bermotif finansial di mana pihak peretas menciptakan sebuah jenis perangkat lunak berbahaya yang menyusup dalam sistem data yang dibobol. Perangkat lunak berbahaya ini akan mengunci data atau perangkat milik korban sehingga korban tidak bisa mengakses data dan membuat sistem tidak bisa bekerja. Kini pihak BSI telah berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan investigasi terkait serangan siber yang terjadi. Tadi saya baru ketemu dengan Direktur Bank Syariah Indonesia, dengan mereka saja. Tadi saya ke sana. Kami saudara mencoba untuk mengonfirmasi terkait dengan dugaan serangan siber yang terjadi terhadap Bank Syariah Indonesia namun sayangnya sampai dengan saat ini pihak BSI belum bersedia untuk memberikan tanggapan kepada kami. Serangan yang dialami oleh BSI tentu menjadi peringatan bagi sistem perbankan di Indonesia. Saudara saya akan berbincang dengan pakar keamanan siber terkait dengan sistem keamanan digital atau IT dari Bank Syariah Indonesia ini termasuk juga seberapa berbahaya ransomware ini dan bagaimana juga harusnya pemerintah menjamin keamanan sistem perbankan di tanah air. Ransomware menyerang sistem IT dari Bank Syariah Indonesia yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan. Maka sejumlah nasabah atau jutaan nasabahnya ini mengalami gangguan yang kemudian tidak bisa beraktivitas secara ekonomi. Sebenarnya seberapa bahaya ransomware ini dan apa yang harus dilakukan agar kemudian hal seperti ini tidak berulang lagi terjadi. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Pratama Persada, Kepala Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREK. Pak Pratama terima kasih sudah bersama Nilu. Terima kasih Pak Nilu. Jadi Pak Pratama apa yang Anda analisa dari kejadian yang menimpa Bank Syariah Indonesia? Ya, apa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia ini adalah buntut dari ketidakkuatan keamanan cyber kita di Indonesia. Kenapa? Karena berkali-kali terjadi peretasan, berkali-kali terjadi ransom di Indonesia yang tidak membuat kita ini belajar. Padahal digitalisasi ekonomi, digitalisasi pembayaran dan lain-lain itu menjadi prioritas di Indonesia. Sedangkan lembaga-lembaga perbankan, asuransi, kemudian lembaga-lembaga keuangan yang lain, mereka tidak berpikir bahwa security itu adalah prioritas. Mereka tidak membuat sistem keamanan yang benar-benar kuat sehingga bisa ditembus oleh hacker. Skala Anda, kalau kita bicara soal sistem keamanan cyber di tanah air itu, ada berapa dari 1 ke 10 tingkatannya? Kalau 1 ke 10 mungkin ya sekitar 3 lah ya. Sekitar 3? Jauh sekali? Agak parah gitu. Kita lihat dari awal ada Tokopedia, Bukalapak, Bini, KPRI Live, BPJS Kesehatan, kemarin Telkom, KPU, kemudian beberapa institusi pemerintah yang lain. Gampang sekali diretas oleh shaker ini gitu. Dan kita lihat sampai saat ini pun, kalau sekarang ini kita browsing gitu, banyak situs-situs pemerintah kita diretas kemudian dijadikan landing page judi online. Kemana sih admin-admin ini? Orang-orang IT yang bertanggung jawab terhadap sistem yang mereka miliki gitu. Kita punya BSSN? BSSN, yang harusnya menjadi penanggung jawab terhadap keamanan cyber terutama di pemerintahan, ternyata juga belum bisa melakukan tugasnya dengan maksimal. Mereka tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan operasi keamanan cyber. Gak harus besar-besar sih gitu. Anggaran 500 miliar, 600 miliar untuk mengamankan seluruh Indonesia menurut saya hampir mustahil. Kalau kita bandingkan dengan Amerika ya jauh. Di Amerika itu pertahunya ada sekitar 250 triliun. Itu pun masih diserang oleh hacker. Jadi pertanyaan juga begini, bagaimana ransomware itu bisa menyerang satu sistem? Banyak sekali caranya gitu. Misalkan dengan piecing. Piecing itu adalah mereka seolah-olah membuat pengirim email dari pimpinan BSI kepada karyawannya gitu. Di situ nanti ada link, misalkan gaji atau link apa gitu. Begitu diklik, itu bisa menyebarkan virus malware ransomware ini ke komputer dia. Begitu komputer dia terkoneksi ke jaringan, semua komputer yang terkoneksi ke seluruh jaringan akan terinfeksi dengan virus ini. Itu satu-satunya cara atau ada? Ada misalkan mereka mendapatkan celah-celah keamanan yang tidak disadari oleh pihak BSI gitu. Dan mereka memanfaatkan celah keamanan itu untuk melakukan injeksi malware ke sistem yang dimiliki oleh BSI. Yang paling mungkin terjadi BSI yang mana? Kalau menurut saya piecing. Karena piecing ini adalah sistem serangan yang susah sekali dilawan gitu. Kenapa? Karena memanfaatkan perasaan orang gitu. Contohnya misalkan, Mbak Niluh di email sama pemimpin redaksi Kompas, kira-kira akan buka nggak emailnya itu? Jadi tidak selalu anonim yang masuk ya? Nggak dong, kalau anonim pasti nggak akan kita buka. Pemanfaatan emosi itu yang susah untuk dilawan gitu. Tapi balik lagi ke soal BSI tadi, Beg, ransomware itu seberapa berbahaya? Serangan yang sangat luar biasa bahayanya. Kenapa? Karena begitu menginfeksi target, dia melakukan enkripsi penyandian kepada semua file-file yang ada di dalam target yang tersebut. Baik file dokumen ataupun file sistem. Dan kalau sudah terkena itu, sistem akan pasti mati. Kenapa? Karena filenya rusak. Sistem operasinya mati, aplikasinya mati, semuanya mati total. Dan untuk mengembalikan itu? Dan untuk mengembalikan itu harus memiliki key yang tepat. Nah, key ini biasanya hanya bisa didapat kalau kita membayar tebusan kepada si penyerangnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita membayar tebusan, belum tentu diberikan key-nya. Hampir semua pengamat cyber pasti bilang, mendingan nggak usah dibayar. Karena dibayar pun tidak akan ada jaminan sistem Anda akan kembali dengan benar. Jadi yang harus dilakukan ketika terjadi itu? Kalau kita menyadari ada serangan cyber, kemudian kita disconnect semua sistem. Semua server kita matikan begitu. Tetapi tentu saja harusnya tidak memakan waktu yang lama. Kalau kita memiliki sistem backup yang bagus. Jadi kalau ini sampai berhari-hari hampir sepekan? Nah, menurut saya ini ada problem internal gitu. Bukan semata-mata karena serangan hacking. Apa yang mungkin terjadi? Kerusakan sistem itu ada berbagai macam sebabnya. Yang pertama adalah tadi serangan hacker gitu. Yang kedua gara-gara hardware-nya bermasalah gitu. Atau yang ketiga ada permasalahan ketidak kompatibelan antara live system dengan backup system. Sehingga apa? Butuh waktu untuk melakukan recovery. Apalagi ini adalah infrastruktur kritikal. Harusnya tidak boleh down lebih dari beberapa jam. Paling sejam, dua jam harusnya sudah up gitu. Balik lagi. Nah, ini yang menurut saya harus dicari tahu nih. Ini kenapa kok terjadi masalah seperti ini. Kalau kita bicara soal kebocoran data yang kemudian beredar di media sosial. Anda meyakini itu adalah hal yang benar? Kalau saya benar gitu. Jadi memang ada kebocoran data dari BSI. Dan si Logbit ini, geng ransomware ini. Mereka karena tidak mendapatkan tebusan dari BSI. Karena ancaman mereka mempublikasikan datanya. Akhirnya sekarang dipublikasikan. Per 15 Mei kemarin sudah dipublikasikan gitu. Ada banyak file yang di-upload oleh si Logbit ini gitu. Di Dark Web. Tentu saja kita harus tahu bagaimana cara mengaksesnya browser Google. Ya, ngertilah gampang. Boleh kita buka ya? Boleh. Ini file-file yang apa namanya di-upload sementara oleh si ransomware Logbit ini. Dan ini kita masuknya nggak bisa pakai browser biasa. Jadi kita harus pakai Tor Browser. Tor Browser itu digunakan kalau kita mau masuk ke Dark Web gitu. Ini data-data semua? Ini baru foldernya nih. Ini baru foldernya. Kemudian saya nyobang apa namanya dari database-nya. Ini dia ada database-nya. Di database-nya itu ada customer database. All data ini? Customer all data? Ya, all data. Customer all data gitu. Customer mobile mail? Iya. Ini ada bermacam-macam data pribadinya dia gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya beberapa. Ini adalah? Ada customer ID, nasabah. Ini ada namanya, customer namenya. Terus ini ada kontak number-nya gitu. Oke. Nomor telepon ada? Terus user ID untuk masuk login gitu. Terus kapan dia masuk. Kemudian ada notes-nya. Kemudian address-nya. Alamatnya ada gitu. Ini tidak kami tayangkan secara utuh karena sekali lagi menyangkut keamanan atau data pribadi dari setiap nasabah. Tapi di sini sangat jelas sekali semua datanya sampai dengan nomor teleponnya ya mas? Sampai nomor teleponnya. Email-nya juga itu kurang lebih ada jutaan itu data di sini. Luar biasa sekali. Ini belum ke-download semua. Kebanyak apa namanya punya kepentingan terhadap data-data seperti ini gitu. Kenapa? Karena masing-masing data ini bisa digunakan mereka untuk melakukan piecing ke masing-masing orang ini. Oke. Jadi kita nih kalau misalkan nggak aware nih gitu. Karena kita ketahuan apa namanya, nomor handphonenya dan lain-lain. Kita bisa menjadi korban penipuan juga. Dibilang, oh Anda nasabah BSI, nomor akun sekian, Anda pernah login ke sini. Ini Pak, coba di klik ini ada bonus untuk Anda gitu. Begitu dia nge-klik apa namanya, dia bisa ngontrol handphonenya. Jadi kalau seperti ini, ini sangat mudah kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian merampok uang nasabah BSI ini. Ini yang kita maksud dengan pentingnya keamanan cyber tadi. Betul. Sekarang kita coba bayangkan, dari nomor handphone dengan nomor handphone, nama, alamat saja, orang bisa melakukan penipuan loh. Apalagi tadi ada user ID-nya. Ada user ID-nya juga gitu. Nah ini karena downloadnya sangat lambat sekali di dark web itu, sehingga butuh waktu untuk melakukan download gitu. Tapi kalau ini bisa ke-download semua, saya yakin sih banyak data-data yang kritikal sebenarnya gitu. Saat masuk ke sini ini harus berbayar atau seperti apa? Apakah semua yang dibagikan, data pribadi yang dibagikan di dark web itu free? Enggak. Jadi apa namanya, beberapa pertas gitu, karena dia berkepentingan terhadap data tersebut, mereka menjual data-data ini gitu. Dan customernya sangat banyak sekali tentu saja gitu. Banyak yang mau data-data terutama dari Indonesia gitu. Tapi ini kenapa bisa free? Nah ini saya tidak tahu bagaimana si Lockbit ini memberikan dengan free, sepertinya dia kesel gitu, karena Bank BSI tidak mau memberikan tembusan-tembusan gitu, sehingga akhirnya dia bilang ya sudah, buka aja gitu. Jadi semua orang silahkan kalau mau ambil gitu. Nah ini setiap hari sama si Lockbit ini di-update sama dia, dikeluarin dikit-dikit, dikit-dikit gitu. Setiap hari data-data? Setiap hari. Terakhir Mas Pratama membuka ini, kapan terakhir mereka meng-upload? Baru hari ini gitu. Hari ini pun masih dia buka? Masih, masih. Tadi jam 8 sempat apa namanya, stuck sebentar. Saya pikir apa namanya, udah selesai nih. Ternyata up lagi, udah ada data baru lagi gitu. Jadi ancamannya si hacker ini adalah, kalau Bank BSI nggak bayar, semua data sedikit-sedikit akan saya keluarkan. Ini menurut Anda ini fatal ketika hampir seperti itu? Oh iya dong, fatal dong. Fatal bagi BSI? Sangat fatal sekali gitu. Dan ada konsekuensi hukumnya harusnya. Jadi kita ini punya namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang di dalamnya kalau sampai terjadi kelalaian, penyalahgunaan data pribadi gitu, yang mengikipan kebocoran data pribadi, itu ada ancaman hukuman. Tapi yang jadi masalah adalah Undang-Undang itu sampai sekarang tidak bisa digunakan untuk hal ini gitu. Karena apa? Karena belum ada lembaganya yang bertanggung jawab untuk melakukan proses ketika terjadi insiden kebocoran data pribadi. Seperti ini ya. Belum dibentuk ini. Jadi BSI tidak bisa diproses begitu ya. Belum bisa sekarang siapa yang melakukan investigasi? Siapa yang membuktikan bahwa ini adalah kelalaian gitu. Mas kalau Anda tadi menyebut bahwa levelnya adalah keamanan kita sampai tiga gitu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah, paling penting adalah security awareness. Semua pimpinan di negara kita ini harus berpikir bahwa serangan cyber itu nyata. Bahwa sistem kita begitu go digital, pasti ada ancaman serangan cyber di sana. Nah itu dulu yang pertama gitu. Yang kedua adalah, kita harus tahu gitu bahwa ketika kita mau mengamankan sistem kita, kita harus berbicara masalah bagaimana mendeploy teknologi yang benar. Bagaimana kita membuat orang-orang menjadi berkompeten untuk mengelola teknologi ini. Kemudian bagaimana kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pengamanan cyber gitu. Jangan misalkan kita pimpinan institusi gitu. Eh amanin ya cyber kita ya gitu. Tapi tidak dilengkapi dengan tools, tidak dikasih SDM yang berkompeten, tidak dikasih budget anggaran untuk beli alat, plus regulasi di pemerintah. Nah regulasi ini menurut sangat penting sekali nih. Mbak Nilu kenapa? Karena sampai saat ini, kalau undang-undang pelindungan data pribadi ini belum dijalankan, akibatnya apa? Akibatnya orang akan merasa bahwa kebocoran data itu biasa. Tuh nggak ada aturan hukum yang bisa menghukum kita gitu. Padahal kalau kita lihat, General Data Protection Regulation di Eropa, kalau sampai terjadi kebocoran data pribadi, satu orang Eropa aja, dia bisa nuntut sampai 20 juta euro. Jadi bisa bangkrut perusahaannya gitu. Apalagi kalau kemudian lucur seperti kasus BS. Iya apalagi segini gitu. Ada 15 juta orang nuntut masing-masing 6 miliar gimana? Sekali lagi adalah awareness ya. Setiap perusahaan tentang pentingnya menjaga IT yang secure gitu dan termasuk juga bahwa jangan menyepelekan soal kebocoran data. Plus penguatan ini yang paling penting juga, penguatan institusi keamanan cyber di Indonesia. Kita kan punya banyak stakeholder cyber ya, kita ada punya BSSN, kita punya Cominfo, kita punya intelijen Cyberbin, kita punya Cyber Defense Kemhan, Cyber Kremapas Polri gitu. Banyak gitu. Nah ini kolaborasi ini menurut saya harus bisa berjalan dengan baik gitu. BSSN ini kasihan ini, harus diupgrade gitu. Sekali lagi semoga ini jadi titik pengingat kita semua ya. Amin. Tentang peninginnya keamanan cyber dan juga betapa pentingnya data pribadi setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih Kepala Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREK, Pratama Persada. Sudah berbagi pandangan ini sehat selalu. Terima kasih. Saldonya terpotong, tetapi tidak masuk ke akun yang ada di kafe tersebut gitu. Jadi pas dicek emang tidak muncul gitu. Saya tarik uangnya itu nggak bisa nih karena jaringan. Karena saya kemarin itu DTF 450. Jadi pas saya tarik cuman 400. Kalau saldonya 50 nih dikotong dari pihak BSI-nya. Saudara Provinsi Nanggro Aceh Darussalam menjadi wilayah yang paling terdampak dari terjadinya gangguan dalam sistem perbankan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dan karena kalau di Aceh itu semua sistem perbankan itu adalah menggunakan Bank Syariah. Nah seberapa besar kemudian dampak itu yang dirasakan apa yang terjadi waktu itu kita coba perbincangkan hal ini bersama dengan salah satu pengurus rehabilitasi narkoba di Aceh Zubaida Aswan. Mbak Ida terima kasih sudah bersama Niluh sehat selalu Mbak Ida. Ya terima kasih juga Mbak Niluh. Waktu itu, waktu kejadian gangguan pada BSI, apa yang terjadi sistem apa yang terganggu di Mbak Ida rasakan? Awalnya saya berpikir ini hanya sementara. Karena memang pernah beberapa waktu itu seringkan misalnya oh ya lagi gangguan mungkin cuma sebentar nanti kita transaksi lagi. Ternyata beberapa kali nih semakin nggak bisa dari pagi ke siang, dari siang besoknya. Nah ini kan mulai ada dalam tanda kutip kecemasan. Karena jujur saja kami lembaga sangat bergantung pada satu bank ini, bank BSI. Jujur ya saya mengelola lembaga sangat dalam tanda kutip hanya bergantung pada pembayaran klien. Nah yang paling urgent di kami itu kebutuhan uang makan klien. Biasanya lewat apa aktivitasnya dilakukan? Karena rekening yang kami punya itu adalah rekening lembaga, tidak bisa via banking dan ATM. Jadi kami hanya bisa transaksi di teller bank. Kerugian yang dialami gara-gara gangguan BSI ini berapa banyak sih? Mungkin bukan kerugian sih, kecemasan dan kepanikan. Kalau ini sempat berlama-lama. Apalagi kalau kami kan transaksi kebutuhannya itu per minggu. Misalnya minggu ini oke kita satu kali bisa atasi, sempat ini berkali-kali dan berulang. Mungkin ini akan menyebabkan saya jujur panik, kewalahan. Karena urusannya ini urusan makan gitu. Tiga kali sehari mungkin kalau urusan lain-lain bisa ditangguhkan. Saya berpikir seandainya benar nggak bisa transaksi, paling solusinya adalah saya harus mencari bank alternatif. Tapi kan itu sangat menyulitkan saya pikir. Mbak Ida sempat mendapat penjelasan dari pihak bank, misalnya apa yang terjadi sebenarnya, kok lama nggak bisa transaksi begitu? Sempat sih, saya WA-an sama salah satu teller di situ. Sempat dikasih tahu tidak bahwa ini terjadi serangan hacker begitu, yang menyerang BSI? Enggak, kalau itu saya tahu dari media sih. Kan ada informasi soal gara-gara serangan hacker, kemudian ada kebocoran data. Apa itu mengganggu Mbak Ida juga? Dan mungkin teman-teman yang lain di sana? Ya, takut sih, takut. Tapi saya juga nggak paham banget ya Mbak ya, kebocoran data itu akan seperti apa. Tapi tentu Mbak Ida punya harapan tentunya terhadap BSI terkait dengan setelah kejadian ini. Apa harapan Mbak Ida? Pemberlakuan sistem bank syariah itu sendiri juga menjadi harapan, tapi keamanan dan juga kenyamanan kami bencuran sakti itu juga menjadi keinginan tentunya. Ya, harus jadi prioritas bank gitu ya Bu ya, melindungi data dan memberikan kenyamanan untuk pelanggan atau nasabah. Terima kasih Ibu Zubaida Azwan, nasabah BSI Banda Aceh yang juga adalah pengurus rehabilitasi narkoba di Aceh. Sudah berbagi pandangan di Milu. Terima kasih Ibu Ida. Sehat selalu. Sedera lembaga sosial di Yatin Village menjadi salah satu nasabah BSI yang mengalami atau terdampak dari gangguan yang dialami oleh bank syariah Indonesia. Bagaimana dampaknya, seberapa besar kemudian hal itu berpengaruh pada transaksi yang terjadi di yayasan ini? Kita perbincangkan hal ini. Sudah bersama dengan saya ada Angga Johan Saputra, founder dari The Yatin Village dan juga Syahril Aulia, co-founder dari Galavan Indonesia yang menjadi donatur di The Yatin Village ini. Terima kasih Mas Angga dan juga Mas Syahril sudah bersama Niluh. Saya ingin mulai dulu dari soal dampak gangguan ini. Seberapa besar Mas Angga ini berdampak pada mungkin operasional sehari di tempat ini? Jadi beberapa donatur yang mau donasi itu terkendala dengan apa yang terjadi masalah di BSI tadi. Baik itu dari sisi donaturnya ketika transfer ke kami atau dari sisi kaminya nih ketika butuh dana gitu. Karena trouble-nya bukan cuma di M-bankingnya aja kan, tapi kita ngambil uang ke ATM pun saat itu sulit gitu. Ada berapa waktu itu yang pertahan uang akhirnya di rekeningnya ya? Di rekeningnya ya, sana itu kita untuk wakaf itu kurang lebih ada 30 jutaan. Saya mendengar ada juga soal sulit untuk membayar uang sekolah anak-anak, benar ya? Kita ada tagihan dari pihak sekolah gitu, nah ya terkendala di sana. Dan dananya bukan nggak ada dari donatur kan, kita ada kas di rekening BSI dan kita terkendala di Monarch itu nggak bisa. Dan jangan kan kami lihat saldo ya kalau kemarin, kami masuk ke virtual account kami aja nggak bisa. Oke, dan kemudian kapan atau hari keberapa baru bisa masuk ke sini, ke dashboard ini? Jadi trouble-nya sepekan, pekan berikutnya baru kami cek baru bisa. Bisa masuk ke sini begitu ya. Jadi setelah kemudian seminggu bermasalah, itu kan tetap harus jalan ya Mas ya? Solusinya kebetulan kami punya dana pribadi yang kami simpen di bank yang lain dan kita pakai dana talangan itu dulu gitu. Waktu itu Mas Angga ketika melihat bahwa tidak bisa mengakses BSI melalui internet banking gitu, ada informasi tidak dari BSI? Sama sekali nggak ada ya, nggak ada konfirmasi sebelumnya. Bahkan kita taunya pertama kendala teknis, itu pun dari media sosial, dari berita. Bahkan kita ke kantor pun dari keamanan kantornya nggak bisa ngasih penjelasan. Saya ke Mas Haril dulu, jadi galavan ini banyak menggunakan BSI atau hanya satu-satunya rekening BSI juga? 50% donatur kita ini adalah memakai nasabah BSI. Kebetulan BSI ini kemarin terobol di tanggal 8 Mei, sehingga terkendalalah untuk bulan Mei ini untuk pembayaran anak-anak yatimnya. Ada berapa dana yang waktu itu tertahan dan tidak bisa tersalurkan gara-gara gangguan itu? Ada 2,7 juta. Saya coba datangin ke bank BSI juga nggak ada jawaban yang sama dari pihak BSI-nya seperti itu. Apa yang Anda harapkan begitu dari BSI setelah kejadian ini? Semoga pengamanannya juga hal-hal yang terkaitnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih terjaga lagi, dan semoga kedepannya BSI jauh lebih baik lagi. Kalau Mas Angga? Minimal komunikasi antara pihak bank dengan nasabah itu lebih ke diperbaiki lah gitu. Oke. Anda masih mau menggunakan BSI selanjutnya? Beralih ke bank-bank lain kalau bisa aja terulang gitu. Tapi untuk sekarang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi BSI dan insya Allah kami nggak belum ke... Karena bukan hal yang mudah juga sih. Apalagi rekening yayasan kan udah tersebar kemana-mana. Baik Mas Angga Johan Saputra, founder dari The Yatim Village, dan Mas Syari Auliafo, founder dari Galakan Indonesia. Terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh sehat selalu. Saya mau bilang, saya butuh uang Pak, saya butuh makan. Sudah berapa hari kita mustahil uang tidak bisa. Protes keras kepada pihak manajemen BSI regional Aceh. Kami menemukan indikasi adanya dugaan gitu ya, dugaan serangan cyber. Apa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia ini adalah buntut dari ketidakkuatan keamanan cyber kita di Indonesia. Saudara, kasus serangan cyber pada Bank Syariah Indonesia membuka mata bahwa ada celah dalam sistem teknologi informasi perbankan di tanah air. Padahal kalau kita lihat iklim ekonomi digital dan juga target Indonesia sebagai salah satu basis ekonomi syariah dunia tengah digalakan oleh pemerintah. Lantas, Saudara, seperti apa? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK selaku pihak yang memiliki wumenang mengatur dan juga mengawasi bank menangani masalah yang tengah dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia ini. Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Dian Edianarai, Kepala Eksekutif Perbankan OJK. Pak Dian, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Terima kasih, Niluh. Pak Dian, jadi setelah kasus DSI ini sudah sepekan lebih begitu, apa hasil investigasi sementara, Pak? Begitu masalah ini timbul, itu memang sudah merupakan kewajiban juga sebetulnya dari bank dalam hal ini BSI untuk langsung berkomunikasi dengan kita. Kita juga meminta tentu saja kepada bank untuk mengakselerasi audit forensiknya gitu. Kemudian juga yang terkait dengan upaya-upaya lain untuk memastikan penyebab-penyebabnya gitu kan. Ini juga terus berlangsung dan kegiatan untuk melakukan koordinasi ini akan terus berlangsung sampai memang kita merasakan seluruhnya sudah tuntas. Sudah dipastikan bahwa itu adalah serangan siber seperti yang tersebar di media sosial? Ya, memang kalau berdasarkan hasil koordinasi kita ya, tentu saja dengan teman-teman BSI dan juga pihak-pihak terkait ya, kita menimbulkan bahwa memang ini ada serangan virus ya, ransomware dalam hal ini. Dan ini saya kira bukan sesuatu hal yang terlalu aneh ya, walaupun kita tidak menghendaki bahwa memang di berbagai negara peristiwa serupa ini memang pernah terjadi ya. Meskipun misalnya Anda katakan bahwa ini biasa terjadi, tapi kemudian efek lain yang muncul adalah adanya kebocoran data nasabah. Saya tadi bersama dengan pakar IT sempat membuka dark web dan menemukan data-data itu Pak. Bagaimana kemudian Anda menanggapi soal itu? Nah, kalau kita lihat sejauh ini dari laporan teman-teman pengawas di lapangan bahwa data-data yang dibuka itu masih terbatas ya, masih terbatas terkait dengan data-data yang terkait dengan nasabah karyawan bank ya, khususnya itu. Karena ini memang diperkirakan sebetulnya sumber masalahnya itu terletak di salah satu PC yang saat ini kita masih sedang perdalami. Nah, ini sehingga mudah-mudahan sih ini tidak akan berkembang lebih lanjut ya. Dalam hal ini, apa namanya, sudah dipastikan bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh bernegosiasi tentu saja dengan pejahat cyber ya. Kita harus bagaimana sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana menangani persoalan-persoalan dampaknya sebetulnya. Sejauh ini di dark web itu adalah terkait dengan data-data yang memang sudah obsolete ya, sudah tiga tahun yang lalu. Pihak OJK meragukan juga data yang muncul di dark web begitu? Bukan masalah meragukan datanya, datanya itu memang bisa saja itu datanya keluar ya dari salah satu PC. Tapi data itu sudah data, bukan data-data yang apa namanya sensitif, bukan data-data yang masih berlaku, karena itu sudah berdasarkan penelitian sampai sejauh ini, itu sudah data itu adalah data tiga tahun yang lalu. Tapi tetap saja ya Pak, masalah kebocoran data itu hal yang sangat krusial Pak, yang seharusnya tidak terjadi. Nah sejauh ini tentu nilai yang paling pasti itu bahwa memang dana masyarakat di BSI itu tentu saja masih aman ya, tidak ada gangguan apapun dan data-data juga masih sangat limited. Dan mudah-mudahan ini juga sudah kita anggap sudah reda ya persoalannya yang terkait dengan masalah pembocoran data ini. Kita masih wait and see dan teman-teman BSI ini kan bukan cuma berkoordinasi dengan kita ya, berkoordinasi juga dengan aparat meragukan hukum, juga dengan BSSN ya dalam hal ini. Tapi Pak Dian, OJK mengakui bahwa ada kelemahan dalam sistem teknologi informasi di perbankan kita Pak? Sebetulnya percobaan-percobaan untuk meretas bank-bank di kita kan tiap hari juga selalu ada ya. Dan ini juga sistem membuktikan sebenarnya secara umum sebetulnya bisa dikatakan bahwa sistem perbankan kita itu cukup kuat dan sangat kuat. Karena kita juga sudah mengeluarkan ada POJK, satu POJK yang terkait dengan penyelenggaraan digital banking ini. Dan kemudian juga kita juga sudah mengeluarkan surat edaran yang terkait dengan digital resiliency. Dan itu kita adopt dari international best practice ya. Dan ini insiden seperti ini yang tentu sebetulnya di luar dugaan kita ya. Sasarannya kemudian adalah BSI ini. Kami juga berbincang dengan nasabah BSI ketika gangguan itu terjadi. Dan menariknya mereka tidak mendapatkan informasi yang valid dari pihak perbankan. Dan apa yang sebenarnya terjadi ketika berhari-hari mereka tidak bisa melakukan transaksi. Ini kemudian disebut menjadi hal yang buruk. Di tengah kita harusnya meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan nasabah terhadap perbankan kita begitu Pak. Bagaimana Anda mengevaluasi hal itu nanti? Kita sudah sedikit melakukan evaluasi mengenai komunikasi publik yang dilakukan oleh BSI. Dan saya kira ini sebetulnya relatif mereka bagus ya dalam pengertian bahwa komunikasi dengan bukan cuma dengan publik secara umum ya. Dengan mengumumkan masalah-masalah yang timbul dan upaya-upaya yang sudah mereka lakukan dari hasil pengamatan kita sebagai pengawas BSI. Tentu saja kelihatan bahwa memang pergerakan dana di BSI pun sangat terbatas. Artinya bahwa nasabah secara umum itu memahami situasinya dan tidak melakukan langkah-langkah yang bisa dikatakan merugikan bank maupun merugikan nasabah sendiri. Jadi memang saya melihat itu kedewasaan nasabah dalam melihat persoalan ini cukup proporsional ya. Baik, Pak Dian Edianarei, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh, Pak Dian. Sehat selalu. Terima kasih. Saya mau bilang, saya butuh uang, Pak. Saya butuh makan. Sudah berapa hari kita mustahil uang, tidak bisa. Protes keras kepada pihak manajemen BSI Regional Aceh. Kami menemukan indikasi adanya dugaan gitu ya, dugaan serangan cyber. Apa yang terjadi di bank syarah Indonesia ini adalah buntut dari ketidakkuatan keamanan cyber kita di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepala Timur meminta tenggat waktu pelunasan ongkos naik haji diperpanjang. 8 Mei 2023, Bank Syariah Indonesia lumpuh. Penyebabnya kemudian diketahui karena serangan cyber. Serangan cyber bukan kali pertama dialami BSI. Berdasar laporan keberlanjutan BSI tahun 2022, manajemen mencatat sejumlah temuan kejahatan cyber terhadap nasabah BSI. Di antaranya, penipuan oleh nasabah maupun non-nasabah, kejahatan phishing atau pengiriman alamat web palsu, hingga skimming atau pencurian informasi kartu kredit atau debit. Bank memang diduga rentan mendapat serangan cyber. Industri perbankan di Indonesia beberapa kali jadi bulan-bulanan peretas. Pada 2022, platform situs gelap Dark Tracer mengungkap geng ransomware konti menyerang Bank Indonesia. Data Bank Indonesia sebesar 228 GB dari 513 komputer bocor ke situs gelap. Sebelumnya, pada 2021, data nasabah milik Bank Jawa Timur diduga bocor dan dijual seharga 250 ribu dolar atau setara 3,7 miliar rupiah. Si penjual data menyimpan sebanyak 259 database sebesar 378 GB. Lalu ada pula sekitar 25 ribu data nasabah pemegang polis BRI Life Syariah diduga bocor. Tim internal BRI Life pun memaparkan pelaku kejahatan siber melakukan intrusi ke sistem stand-alone yang terpisah dari sistem pusat BRI Life. Lantas, seberapa bahayakah serangan siber ini? Dan banyak sekali orang-orang tidak sadar bahwa sekarang hacker-hacker itu memanfaatkan kelemahan itu. Yang akibatnya sangat fatal sekali. Karena apa? Malware ini begitu meninfeksi satu komputer, dia akan nyebar ke seluruh jaringan. Yang terjaring dengan sistem komputer ini? Semuanya. Tak hanya di Indonesia, Bank DBS Singapura mengalami serangan siber 29 Maret lalu. Layanan sempat down selama 10 jam. Kemudian, sanksi administrasi diberikan otoritas Singapura. Bagaimana dengan Indonesia? Tim siber baris kepolri telah turun bersama stakeholder lainnya di bawah kendali dan koordinasi dengan BSSN untuk melakukan langkah-langkah mitigasi sesuai tugas pokok masing-masing. Membantu pemulihan sekaligus memulai proses penyelidikan. Informasi data menjadi aset berharga di era digital. Ancaman mengintai ketika data bocor dan diperjual belikan. Sayang Indonesia belum bisa menjamin keamanan data pribadi. Padahal data jadi kunci bisnis perbankan yang tak hanya memangku urusan finansial, tapi juga menjunjung tinggi kepercayaan nasabah. Bank adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan bisa goyah kalau kenyamanan nasabah terusik. Sektor perbankan dan keuangan akan terus jadi target penjahat siber. Kasus ini hendaklah jadi pelajaran. Teknologi informasi perbankan diperkuat. Praktik keamanan siber diperketat. Sehingga jika serangan terjadi, tak gelagapan lagi. Ikuti terus perkembangan pemilu hanya di Kompas TV Independent Terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.